Jelang pelantikan dalam pengambilan sumpah DPRD Kota Banjarmasin, Sekretariat DPRD belum mendapatkan pemberitahuan siapa yang akan menjadi pengganti dari anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar, yakni almarhum Rusbandi yang meninggal dunia, belum lama tadi. Hingga kini, Sekretariat masih menunggu dan terus melakukan komunikasi dari pihak KPU terkait siapa yang akan menggantikan almarhum saat pelantikan nanti. Dari aturan, pengganti almarhum adalah pemilik suara terbanyak kedua Partai Golkar di Dapir Banjarmasin Selatan, yakni Muhammad Rian Zulfikar. Meski sudah mendapatkan informasi dan isu tersebut, namun Sekretariat Dewan Iwan Ristianto menjelaskan pihak KU belum bisa memastikan dan masih menunggu keputusan dari pihak partai dan KPU Banjarmasin. Sebenarnya kami nunggu dari partai yang kesabutan, nanti siapa yang ditunjuk sebagai penggantinya almarhum Pak Rusbandi kan, nanti dari surat partai Golkar itu sendiri, itu kan menulukannya ke KPU. Nanti kalau sudah keluar SK dari KPU baru kami sampaikan kembali prosesnya, administrasinya dari awal lagi. Sampai sekarang belum ada, belum ada kan, tapi kalau isu-isunya kan ada sudah, siapa yang perlanyaan. Tapi kan kita untuk jalan berdasarkan persyaratan, begitu tulis kan, kalau kita tulis sebaya, nanti kita pengusulan ke provinsi, itu berdasarkan dari SK KPU-nya, siapa yang ditunjukkan kegantinya. Dari sekretariat, apakah sudah menilai surat kali itu? Pak Tanda kan polisinya, ini memang masih berbunyi, tapi waktunya kan terus berjalan, apakah ada kegantian menilai surat-surat ke wadah mereka, tidak segera begitu? Kalau secara administrasi surat menilai surat, kami bukan, bukan apa ya, menangani kami dalam masalah menilai surat, karena kan itu ranahnya masih di KPU. Oh, jadi KPU yang menginformasikan hal itu? Nanti, kalau misalnya sudah digunakan SK-nya, Sampai KPU ditembuskan kepada Kuali Kota, ya, Kuali Kota, karena baru kami proses. Sementara itu, pihak DPD Partai Golkar dikabarkan saat ini sedang melaksanakan proses perpindahan atau pergantian tersebut, agar sang pengganti bisa langsung mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah. Ade Anuar, Duta TV Banjarmasin.